Halo Sobat Kampuspedia, kembali lagi di channel Youtube kami yang akan menyediakan info-info yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk menyambut bulan Agustus ini, Minca akan berikan informasi terkait beasiswa yang dapat kamu ikuti di bulan Agustus ini lho. Simak videonya! Yang pertama, beasiswa LPDP 2021 Gelombang 2. Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP menyelenggarakan program beasiswa magister atau doktor untuk putra-putri terbaik Indonesia dan mendukung program beasiswa lainnya dari kementerian atau lembaga terkait. Dengan ketentuan umum telah menyelesaikan studi program diploma 4 atau sarjana 1 untuk beasiswa magister, program magister untuk beasiswa doktor, atau diploma 4 atau sarjana 1 langsung doktor. Beasiswa LPDP tahap 2 dibuka pada tanggal 1 Agustus sampai 8 September. Akses di link berikut ini untuk informasi lebih lanjut. Yang kedua, beasiswa data print 2021 periode 2 untuk SMP, SMA, dan mahasiswa. Program data print ini dibuka untuk pelajar SMP, SMA, serta mahasiswa perguruan tinggi jenjang D3 dan D4 atau sarjana 1 di seluruh Indonesia. Aspek penilaian beasiswa berdasarkan esai, prestasi, dan keaktifan berserta. Batas pendasaran program beasiswa ini hanya sampai tanggal 25 Agustus 2021. Jangan sampai ketinggalan, cek info selanjutnya di link berikut ini. Yang ketiga, beasiswa unggulan masyarakat berprestasi kemendikbud. Beasiswa unggulan masyarakat berprestasi merupakan beasiswa dalam negeri untuk jenjang sarjana, magister, dan doktor. Beasiswa unggulan masyarakat berprestasi dapat diikuti oleh calon mahasiswa yang sudah memiliki surat diterima di perguruan tinggi, maupun mehasiswa yang sudah melangsungkan perkuliahan maksimal semester 2 pada saat mendaftar. Beasiswa unggulan masyarakat berprestasi diberikan kepada masyarakat yang berprestasi tingkat internasional atau nasional dan berkontribusi kepada daya saing bangsa di segala bidang. Untuk informasi selengkapnya, cek di link berikut ini. Yang keempat, beasiswa simniaga. Program beasiswa simniaga mendukung mimpi para generasi penerus bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Khususnya di pandemi COVID-19 yang membawa banyak dampak perubahan bagi kehidupan bermasyarakat, tanpa terkecuali di sektor ekonomi dan pendidikan. Program ini terbuka untuk mahasiswa S1 aktif yang sedang menjalani studi di semester 5 dan wajib melampirkan surat keterangan dari universitas tanpa eksklusif apapun. Periode pendaftaran program beasiswa simniaga 2021 dibuka mulai 25 Juli sampai 25 Agustus 2021. Cek informasi selengkapnya di link berikut ini. Yang kelima, Binus University Scholarship Binus University menyediakan berbagai program beasiswa penuh maupun parsial untuk kamu yang berprestasi secara akademik maupun non-akademik di tingkat nasional dan internasional. Salah satunya program The Widia Scholarship for Outstanding Achiever adalah salah satu program beasiswa unggulan Binus University yang memungkinkan kamu berkuliah S1 di Binus University tanpa dikenakan biaya hingga masa studi berakhir. Program beasiswa ini dibuka selama periode pendaftaran tahun akademik 2022-2023. Cek informasi selanjutnya di link berikut ini. Nah, itu dia program beasiswa yang dapat kamu ikuti di bulan Agustus ini. Kalau kamu merasa bahwa channel Kampuspedia bermanfaat, kamu bisa like, comment, dan subscribe di channel ini dan jangan lupa untuk memfollow Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, dan OALINE Kampuspedia. Untuk kamu yang enggak mau ketinggalan informasi terkini, kamu juga bisa mengakses link website artikel Kampuspedia pada deskripsi di bawah. Salam Kampuspedia! Untuk kamu lebih siap akan esok hari. Terima kasih. Terima kasih.